Intro Cerita Cintaku adalah show komedi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, gue stand up komedi soal cinta dan keluarga selama satu jam. Kamu lagi kesakitan kan bisa... Bagian kedua, penonton menulis cerita cintanya di kertas untuk dibacakan. Jika mereka menulis namanya, itu artinya mereka mau maju ke depan. Ini adalah cuplikan salah satu show. Pernah pacaran dan punya mantan, arwah penasaran. Ada namanya nih. Feeling gue gak enak nih tapi nih. Aldo P. Aldop. Aldop mana Aldop P. Aldop, sini Aldop. Mari, sini. Nih. Ya. Nih. Oke. Lu bukan anak indi, apa sih namanya? Indigo. Indigo bukan. Bukan. Orang biasa aja. Orang biasa. Oke. Oke gimana ceritanya? Gue sih gak percaya ya tapi gue mau dengerin dulu cerita lu gimana. Jadi dulu tuh SMA. Tahun tahun SMA. SMA tahun 2009. 2009 SMA oke. Itu study tour. Udah tua ya dia ya? Udah tua. Eh gue SMA 2003. Tua dong. Udah tua gue, weh diam lu. Iya iya iya. Sedih gue. Jadi 2009 tuh study tour dua hari dari kita datang kesana tuh ya awannya kan biasa aja. Iya. Jadi jalan-jalan ke kebun teh. Jadi. Terus? Lagi jalan-jalan kan waktu misah kita berempat tuh dua-dua pisah. Gue ketemu cewek. Ada cewek? Ya sepantaran lah umur 18 tahun waktu. Oke. 18 tahun. Lagi metik daun teh gitu. Lagi metik daun teh. Cantik. Cantik. Lagi metik daun teh itu? Ya metik rame-rame lah kayak gitu bang. Oke. Dideketin lah sama temen. Sama temen dulu kan. Dideketin. Ditanya nama. Ditanya nama segala macem. Diajak kenalan. Diajak jalan-jalan. Itu. Udah kenalan. Tukar nomor HP. Sama temen? Enggak. Dia minta nomor HP kita berdua bang. Jadi kalau mau ajak jalan-jalan hubungi dia aja katanya. Kalau mau ajak keliling. Oke terus. Mencurigakan nih terus. Terus SMS-an lah SMS-an. Kayak biasa jalan. Siang jalan malem SMS-an. Ini bener SMS dia bales? Iya bener-bener bales. Oke terus. Waktu itu masih pake HP jadul kan. Oke terus. Terus pas mau pulang pamitlah sama dia. Namanya siapa namanya? Namanya ***. Ih sebut nama ini. Ih. Dipanggil loh ***. Jadi mau pulang pamitlah ke pak irtis tempat. Oke. Jadi. SMS lah. *** gue balik dulu ya. Oke. Soalnya study tournya udah selesai. Gak dibalas. Gak dibalas? Gak dibalas bang. Bingung lah kan? Ya udah bingung lah. Pulang. Pas nyampe Palembang. Jam setengah satu dibalas. Sama ***. Apa s*****? Kok gak kerumah dulu katanya. Kok langsung balik gitu. Gak ketemu dengan aku. Gak ketemu dengan aku. Ya gue bales lah. Tadi gue mau pamitan sebenernya. Cuman pas di SMS gak dibalas. Soalnya gue lagi di rumah sakit katanya. Lagi kena kecetakaan. Jadi? Terus? Ya gue telepon lah. Eh nomernya gak aktif bang. Nomernya gak aktif. Masuk SMS. Jangan telepon katanya. Oke. Jangan telepon. Gue lagi dirawat kayak gitu pokoknya. Oke. Lagi dirawat. Lu sakit apa sebenernya? Gak dibalas, gak dibalas. Gue inisiatif nanya Pak RT. Oke. Pak ini bener gak ada orang nama itu? Kata Pak RT apa? Katanya ada. Itu keponakannya. He 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 he. Gue denger satu cowok tadi teriak. Ini gue kaget juga lo tadi. Bukan cuman kalian doang lo. Ini mana gue tidur sendiri lagi. Tanggung jawab temenin gue lo. Oke terus-terus. Ini beneran tapi ya. Beneran beneran. Lo gak ngarang lo gak bohong. Bener. Kalau bohong dia suruh dateng sini lah. Kenapa jadi lo? Siapa sumpah lo merepotkan kami semua? Tapi lo bener tidak bohong? Bener gak bohong. Apa kata Pak RT? Ya itu ponakan dia yang udah 3 bulan yang lalu meninggal. Karena ketabrak mobil. Pas lagi ngangkut daun teh ke pabrik. Terus gimana? Lo bilang ciri-cirinya? Enggak. Iya ciri-cirinya. Dia berambut. Iya pasti lah. Dia ada mata kaki. Lo bilang? Badannya agak kurus. Rambutnya sebahu kayak gitu. Ya dia memang bener bilang kata Pak RT bangun. Tapi kok dia bisa SMS-an? Enggak tau bang. Apa di dunia sana ada counter pulsa? Kalau misalnya... Iya. Lagi nonton di rumah. Misalnya. Kan kita gak tau. Di alamnya bang. Di alam media kan ada Youtube nih. Iya. Lo mau bilang apa? Makasih. Makasih buat... Karena... Karena... Berkat dia... Gue aja... Dari dulu sampe sekarang gak... Gak takut sama hal gitu lagi. Oh. Karena... Kalaupun gue dulu gak kenal *** Mungkin sampe sekarang gue bakal parno sama hal-hal yang kayak gitu. Oke. Jadi karena ada *** maka lo sekarang berani. Iya. Jadi pesan moralnya adalah pacaran sama hantu. Kalau lo penakut. Cerita cintaku. Bang. Kenapa setiap nama Kevin. Pasti punya cerita yang aneh. Kayak Kevin Tanes lah. Kevin ini lah. Nama dia. Kevin Adianto. Kevin Adianto mana sini maju. Cerita cinta lo apa gue pengen tau. Kevin. Kevin. Coba duduk. Duduk. Ini gak mungkin Kevin sih. Nama lo Kevin. Cerita cinta lo Kevin. Ayo. Lebih aneh gak dari Kevin Tanes. Hujan tuh abis tuh. Buruan. Apa cerita cinta lo? Ini ceritanya... Iya apaan sih? Mau minum, mau minum. Mau? Ada minum gak? Ada minum gak buat Kevin nih? Pertama kali lo ada penonton cerita cintaku maju ke atas panggung terus minum. Gitu. Sini gue bukain. Gue bukain. Nah terus. Bercanda, bercanda. Minum, minum. Minum. Dibuang tadi. Gitu. Gitu. Lu biasa aja bisa gak sih? Gitu. Ini botolnya mau maju. Ya Allah nih. Napas lo kena jari gue geli. Anget-anget gimana gitu. Yang bener lo minum. Minum. Tuh. Nih lo minum dah. Tuh lo minum. Minum dulu. Santai Kevin. Tadi siapa sih nama lo? Gue sampe lupa lagi Kevin siapa sih? Kevin. Adianto. Ya tutup dulu. Taruh di box aja. Ya udah buang aja. Taruh aja. Basahin aja semua nih. Tendang. Tendang. Apa cerita cintanya Kevin Adianto? Ini pas MTS. Hah? SMP-SMP. Tapi Madrasa Sanawiyah. Oh. Ada apa dengan MTS? Ini pas pertama kali nembak cewek. Kasian sekali cewek ini. Ya terus-terus. Terus. Kan. Misalnya gue ceweknya nih. Ya kan. Enggak lewat SMS. Olet SMS. Dia kan. Di apa. Kan. Pas SD. Dia tuh kayak. Sedaerah. Bukan. Ceritanya sebelumnya kan. Dari SD itu kan. Ada yang bilang. Pas masuk ke. MTS. Udah mulai hilang tuh. Otak kamu. Sinyalnya hilang. Cari sinyal coba disini nih. Pelan-pelan. SPOK. Subjek siapa? Temen-temen. 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 Bilang. Tredika bilang. Ada cewek cantik. Ada cewek cantik. Lanjut ke kalimat berikutnya. Iya. Mau masuk ke MTS? Mau masuk ke MTS. Oke. Kebetulan. Kebetulan. Aku sama temen-temen. Kamu jangan aku-kamuan dong sama aku. Lu apa nyerah? Tiba-tiba dia gini. Saya nyerah. Ada s***** sini. Saya nyerah. Lu ngapain begini? Nyerah. Silau. Oh silau. Merem aja kalo silau. Coba merem. Nah udah cerita. Yaudah cerita. Sampai merem aja. Sampai merem. Nah. Terus. Kayak acara... Saya waktu itu. Saya kan naksir cewek. Terus nih. Kayak Vin lo kenapa sih Vin? Gue gak tau dah Vin. Lu ganti nama dah. Bener dah. Jadi s***** coba deh. Ada cewek mau daftar MTS. Ceweknya cantik. Lalu lo mau nembak. Apa yang terjadi? Kelas tujuh kan liat dia kan. Itu tuh yang dia sama temen aku. Bilang kalo dia itu yang aku omongin. Kalo dia itu mau masuk MTS. Vin lo kenapa sih Vin? Lo kenapa sih? Coba ya. Coba ya. Gue rangkai ya. Jadi. Ada cewek mau daftar MTS. Dikasih tau sama temen lo. Woy bro ada cewek cantik nih. Lalu kelas tujuh. Cewek ini ada nih. Ini cewek diomongin sama temen lo. Apa yang terjadi? Terus pas dia sekolah disitu kan aku liat. Memang cantik. Terus. Kelas tujuh gak sekelas. Kelas tujuh gak sekelas. Kelas lapan sekelas. Lo sekelas sama dia. Oke. Terus. Dapet sekelompok. Sekelompok. Dibagi kelompok kan. Ada tugas dari guru. Nah terus. Dapet tugas dari guru. Lalu. Gue hilang nih. Gue hilang ya. Gue hilang ya. Gue hilang. Oke oke oke. Kita terlalu optimis temen-temen. Lalu. Kebetulan. Dapet sekelompok dengan dia. Sekelompok dengan dia. Terus. Untuk komunikasi biar dapet kumpul kerja kelompoknya. Udah nembaknya aja dah. Lo pake pendahuluan segala sih. Kan dapet nomernya. Ya. Nah udah tuh udah. Sering. Apa? Kerja kelompok. Presentasi sudah itu. Ya. Berani SMS. Berani SMS. Nembaknya kapan nembaknya. Ya terus. Terus. Bilang kan. Kalo. Ya pake kata-kata itu lah. Pokoknya. Kalo dari dulu. Udah dikasih tau kalo cantik. Terus suka gitu kan. Terus. Terus gimana dia? Dia ngapain? Aneh ini tapi. Iya. Aneh. 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 Ngapain sih tadi gue? Tsss. Oke terus. Terus udah bilang. Heeh. Bilang kayak gini. Sebenernya aku kan suka sama kamu dari dulu. Oke. Terus, baru... Nggak usah liat gue ya tapi ya. Berasa gue sebenernya. Punya kesempatan untuk bisa apa? Bisa sekelompok terus bareng-bareng sebentar kayak gitu kan. Terus mulai itu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Belum bales kan? Belum bales. Belum bales. Belum bales. Terus, terus. Apa yang terjadi? Dia balesnya kapan? Dan apa isinya? Terus, lama tuh bales. Terus aku SMS lagi. Ini, kamu dirumah kan? Maksudnya tuh, dia lagi dirumah. Iya. Eh gue sampe botak loh. Tadi gue naik masih punya rambut gue. Sekarang semua tumbuh ke dalam. Iya. Jawaban dia apa Kevin? Terus, pas aku tanya. Dia, kamu dirumah kan? Iya. Dia jawab. Iya. Iya aja tapi, iya. Iya. Jadi dia cuma jawab iya? Iya. Terus aku kan aneh. Terus ngiranya. Ngiranya. Ngiranya dia itu jawab pertanyaan yang pertama. Oh. Iya. Terus aku bales kan? Terus aku bales kan? Kamu seneng dong ya? Ini lucu nih. Terus aku bales. Berarti kita jadian? Nah, terus dia jawab iya. Langsung, iya kita jadian kata dia. Eh? Berarti dia memang jawab pertanyaan yang pertama Kevin. Enggak lah. Terus pas besoknya dia bilang. Eh, dia cerita sama sesahabatnya. Terus temennya bilang. Kan aku ngiranya dia jawab memang yang pertanyaan pertama kan? Terus dia bilang. Vin sebenarnya itu ceritanya. Dia itu jawab pertanyaan yang pertama. Oh. Baru ngomong ke lu. Kedua. 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 Terus. Besoknya putus. Gue gak ngerti sama sekali. Maaf aku membuang waktu kalian semua. Eh, minum. Eh, itu bekas gua. Eh, ini buahnya lu. Kagak. Itu bekas gua. Ih, kita ciuman. Gue harus menjelaskan apa kan Nisa? Sayang gimana shownya? Aku ciuman sama Kevin. Yaudah nih. Satu buah kaos untuk Kevin. Ya. Makasih. Apa? Tapi gua tau orang kayak Kevin gini. Pasti gak bisa macem-macem sama cewek. Jadi kalo ada cewek di luar sana yang nonton dan melihat lu dan lu suka. Gua pastiin lu orangnya tulus dari sini. Ini. Ada? Lo punya gebetan? Ada? Jadi kalo anda gebetannya Kevin, saran gua adalah lari semua lagi bisa. Harilah yang jauh. Selamatkan diri anda!